Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, dari tiga itu saya memilih polyethylene dan polypropylene untuk dibahas sekarang. Karena serat ini adalah serat yang cukup banyak digunakan daripada kita berikan misalnya akrilik dan sutra. Karena juga polyethylene nanti juga ada beberapa jenis seratnya yang berbeda. Kemudian polypropylene sekarang juga sangat banyak digunakan karena adanya masker. Baik masker medis maupun non-medis. Dari WHO juga sudah menyarankan salah satu serat yang digunakan untuk masker adalah polypropylene. Jadi, ini patut kita pelajari sebenarnya bagaimana sih karakteristiknya, sejarahnya, sifatnya, dan lain-lain. Definisi dari serat polyethylene dan polypropylene itu sebenarnya adalah golongan dari polyolefin fiber atau serat polyolefin. Gambar ya, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Ada beberapa, mereka adalah hidrokarbon atau alkana, kalau dibahas Indonesia-nya, dengan formula sebagai berikut. Jadi, formulanya adalah CNH2N plus 2. Olefin disebut juga sebagai alkana. Jadi, ini kalian sudah pelajari di kimia dasar atau polimer, teknologi polimer, atau bahkan kalau kalian dulu SMI-nya IPA, pasti sudah tahu bedanya alkana, alkena, sama alkuna, kalau nggak salah ya. Jadi, ya, olefin itu juga alkana. Cerisi ini seperti ini, hanya satu lantai, tidak ada, apa namanya, dua garis ini ya, hanya satu garis. Kemudian, ini adalah formasi dari polyethylene, PE. Kalau kalian mungkin lebih banyak dengar polyethylene itu kalau nggak di plastik, kalau kalian beli plastik ya, atau misalnya di, apa namanya, kreasek minimarket itu juga biasanya ada tulisan terbuat dari polyethylene, dan lain-lain. Itu banyak dijumpai di plastik, tapi juga sebenarnya di tekstil juga sangat banyak penggunaannya polyethylene. Nah, sistem polimerasesnya ini adalah polyedition. Jadi, kalau kemarin kalian juga sudah belajar, ada polyadisi dan polykondensasi bahasa Indonesia-nya ya. Bedanya hanya dari, ada produk sampingnya, H2O kalau dari polykondensasi, dan polyadisi tidak. Jadi, kalau polyadisi biasanya itu berulang-ulang saja monomernya, tidak ada tambahan yang lain. Kemudian, selain itu juga, apa namanya, polymerasesnya adalah jenis yang radikal. Ini gambarannya, polyethylene juga ini, pasti kalian juga sudah belajar di teknologi polymer, karena salah satu jenis kimia yang sering sekali dibahas. Selanjutnya, ini polyethylene, gambaran rantannya seperti ini. Kemudian, ini ethylene, kemudian jumlahnya dalam jumlah banyak disebut polyethylene, karena ada N sekian atau degree of polymerization atau derajat polymerisasinya dihitung dari N ini. Selanjutnya, jenis-jenis polyethylene itu ada yang cukup banyak. Salah satunya adalah low density polyethylene atau LBPE. Ini juga sering mungkin kalian, di kata di kresek, di foto plastik, itu juga sering di serat-serat tekstil. Agak jarang ya, biasanya LBPE ini biasanya untuk tekstil yang bersifat teknikal, teknikal tekstil atau tekstil funksional. Kalau kemarin kalian ikut kuliah tamu, kalian tahu beberapa jenis tekstil, selain tekstil sandang, itu banyak menggunakan serat, di antaranya adalah LBPE ini. Nah, sejarahnya adalah dari ICI. ICI ini juga kemarin, kalau kalian tonton video-video sebelumnya, ini juga salah satu perusahaan besar yang banyak menghasilkan serat-serat tekstil atau kimia. Salah satunya ini LBPE. Kemudian, mereka membuatnya, memproduksinya dengan waksi polimer. Waksi itu seperti malam ya, agak lengket gitu. Kemudian, which softener, jadi dilembutkan di suhu 95 derajat celcius, kemudian dilelahkan pada suhu 120 derajat celcius. Nah, dari sejarah ini, tahun 1993, jadilah LBPE yang banyak kita gunakan sekarang. Nah, ini LBPE, First Commercial Polyethylene, menggunakan katalis peroksida pada suhu 500 derajat celcius dan dengan tekanan 1000 atmosfer. Nanti hasilnya adalah polimer yang transparan, kemudian banyak cabangnya, tapi, apa namanya, densitasnya itu rendah. Sekarang kalau LBPE itu banyak digunakan di film sih, ya tadi ya, apa namanya, kayak plastik, plastik untuk packaging maupun untuk trash bag atau untuk tempat sampah. Jadi, tempat sampah yang kresek yang gede banget itu biasanya untuk sampah-sampah, itu biasanya dibuang dari LBPE, karena LBPE adalah salah satu yang mudah terdegredasi. Nah, ini gambarannya. Jadi, banyak cabangnya untuk LBPE. Selanjutnya, ini gambarannya. Jadi, dari LBPE itu, gambarannya bisa, tadi, untuk plastik untuk belanja, kemudian untuk kabel-kabel itu juga biasanya LBPE atau peralatan yang lainnya. Foam, contohnya, busa-busa itu juga salah satunya adalah terbuat dari LBPE. Next. Jenis yang lain adalah HDPE. Jadi, bedanya itu kalau LBPE itu low density, kalau HDPE atau HDPE itu high density. Ini dibuat 20 tahun setelahnya, tadi 1933-an, ini 1954. Nah, ini kalau ini dari Jerman, apa namanya, kimiawan gitu ya, scientist. Nah, kemudian kelebihannya adalah tiga kali lebih kuat daripada LBPE. Jadi, kalau LBPE itu berarti tiga kalinya kurang kuat ya. Kalau high, ingatnya pokoknya kalau high density itu berarti lebih kuat, lebih tinggi kekuatannya dibanding LBPE. Kemudian, apa namanya, kekurangannya, aplikasi untuk tekstil itu enggak terlalu banyak untuk HDPE, karena krip dia atau maksudnya lebih mudah kusut gitu ya. Kemudian, poor abrasion resistant, resistensi terhadap abrasi atau gosokannya itu kurang baik. Kemudian, tendency to fibrillate. Jadi, dia cenderung fibrillate. Apa yang namanya, kalau diserat mi kain itu kayak, sama saja kalau peeling itu ya, hampir sama. Kalau peeling kan bulat-bulat, kalau fibrillate itu rambut-rambutnya keluar gitu. Jadi, bulu-bulu dari kainnya itu sempat keluar. Kemudian, sekitar 45% HDPE itu biasanya dibuat untuk, dibuat catakan untuk botol. Contohnya adalah botol untuk susu. Botol susu seperti ini ya. Contoh botol susu atau botol-botol. Kalau kalian punya, apa namanya, liquid detergen, detergen yang sair, itu biasanya juga tempat-tempatnya terbuat dari HDPE. Atau botol-botol juga ada HDPE yang bisa di-squeeze atau bisa di-puntir dan lain-lain untuk dibuang. Nah, itu biasanya dari HDPE. Selanjutnya, sifat-sifatnya, perbandingannya antara high density dan low density. Kalau high density itu, melting pointnya itu tinggi, tinggi, lebih tinggi. Kemudian, lebih kristalin. Jadi, 90% lebih kristalin. Kemudian, denser lebih padat gitu ya. Daripada low density. Tapi, sebenarnya density-nya itu tidak lampau jauh berbeda. Jadi, dari LDPE, itu 0,92 gram per cm3, sedangkan HDPE, 0,97 gram per cm3. Next, further development of polyethylene. Jadi, perkembangannya apa saja sih dari polyethylene ini? Salah satunya adalah ada, tadi, 50-an ya, ini tahun 1980-an. Ini lebih berkembang lagi, yaitu dengan ditambahkan ultra-high molecular with polyethylene. atau biasanya juga disebut high-modulis polyethylene atau high-performance polyethylene. Nah, ini seratnya itu yang cukup tinggi kalau tadi hanya untuk plastik dan lain-lain. Kalau ultra-high molecular weight polyethylene atau disingkat UHMWPE ini, itu kuatannya jauh lebih tinggi. Jadi, biasanya ini penggunaannya untuk textile fungsional yang berdasarkan kekuatan, performa kekuatan, kalau dulu saya juga pernah kerja praktek di Belanda dulu, salah satu serat yang digunakan adalah UHMWPE ini untuk bahan dasar kincir angin. Kalau di Belanda kan terkenal dengan kincir anginnya. Mereka beberapa tahun yang lalu, mungkin juga sampai sekarang masih cari alternatif kipal, apa namanya, kincir angin yang terbuat dari UHMWPE ini. Nah, nama komersilnya dari beberapa perusahaan ada namanya Spectra, ada yang namanya Dynima, ini juga kalau misalnya orang-orang tekstil yang berkecipung di textile fungsional pasti sudah asing dengan nama Dynima. Kemudian, nah ini Dynima itu yang paling komersil diantara yang lain. Kalau dulu saya di perusahaan UHMWPE-nya, nama komersilnya adalah Endomax. Nah, kalau Dynima ini kalau nggak salah dari Dupont, Dupont itu dari Amerika yang sering kita sebut-sebut perusahaan apa namanya, pembuat yang gemrakan serat-serat yang untuk tekstil fungsional. Nah, perbedaannya sifatnya di sini, kalau Dynima itu orientasinya lebih dari 95% seperti ini, kristalin. Kemudian, kalau polietilin yang normal maksudnya seperti LDPE sama HDPE itu seperti ini, jadi masih ada amorf-nya, jadi masih bisa menyerap warna dan lain-lain, kemudian untuk elastisitas dan lain-lain, kalau Dynima atau UHMWPE-nya itu seperti ini, tidak ada amorf-nya. Kalian masih ingatkan kristalinitas sama amorf, kalau lupa mungkin bisa dibuka polga lagi materi sebelumnya. Kemudian, di-hike molecular weight, orientational kristalinitas in mecanism. Jadi, karena orientasi dan kristalinitas yang seperti ini, UHMWP itu jadi paling kuat diantara polietilin yang lain. Jadi, biasanya untuk apa namanya, para lain seperti ini ya, bahan-bahannya yang kuat, kemudian juga sekarang juga dikembangkan biasanya kalau kalian dengar Kevlar atau Aramid untuk anti-peluru, sekarang juga dikembangkan UHMWPE ini untuk anti-peluru juga, selain Aramid. Walaupun katanya sih kekuatannya belum bisa membandingkan Kevlar, tapi masih penelitian masih berjalan mengenai DNA ini sebagai anti-peluru. Selanjutnya, nah, cara pembuatannya adalah dengan gel spinning namanya. Jadi, kalau kemarin di awal kalian kan sudah mempelajari dasarnya dulu ya, pengetahuan mengenai wet spinning, dry spinning, nah, ini ada namanya gel spinning. Jadi, high tenesine di poli itu stage DNA yang tadi UAHMWPE itu prosesnya adalah dengan gel spinning. Drawing proses dari gel spinning ini menghasilkan struktur yang orientasinya rapih. Kemudian, karena polimernya dalam bentuk gel, molekul itu bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian, tapi they have freedom enough to move so that fall and tingle alkohol to constrate molekul. Kemudian, mereka juga, karena bentuknya gel, mereka bebas bergerak. Artinya, bisa dilipat atau bisa juga malah kusut satu sama lain sebelum membentuk menjadi molekul yang lurus. Kemudian, dalam gel spinning, polimer tidak dalam suatu legal yang on extraction. Karena ini bentuknya gel, jadi gel itu bukan cairan, kalau di sini liquid, jadi tidak dalam bentuk pure cairan, tapi seperti gel. Kemudian, adanya tekanan ketika extrusion itu, atau kalau kalian masih ingat proses spinning itu, kan ada extrudernya, yang kalau yang lainnya dari chip, kemudian dilelehkan, kemudian keluar di spinneret. nah, kalau ini di gel spinning, keluarnya bentuknya gel bukan liquid, kemudian diberi tekanan di saat keluar dari spinneret-nya itu. Nah, ini gambarannya. Jadi, gel spinning di sini, jadi di sini concentrated solution, jadi larutan yang terkonsentrasi, atau namanya adalah gel, kemudian didorong oleh pompa, difiltrasi, kemudian direwatkan spinneret-nya tadi dengan tekanan, kemudian dijadilah apa namanya, yang pertama, kemudian di sini ada test yang pertama, atau diberi larutan tertentu, kemudian diberi heating, atau panas, kemudian drawing, kalau kalian ingat drawing itu supaya orientasinya merata, dan drawing itu biasanya roda yang selanjutnya itu lebih cepat daripada roda yang sebelumnya. Oke, kemudian jadilah benang, itu adalah gel spinning, atau nama lainnya adalah dry wet spinning. Kemarin kan ada dry sendiri, wet sendiri, nah ini gabungan dry wet, atau nama lainnya adalah gel spinning. next, nah ini drawing, jadi di apa namanya, kita bahas sedikit lagi, jadi drawing itu yang kalian pasti masih cukup ingat, baru kemarin-marin kita juga bahas drawing, sama aja stretching, stretching itu dari geometernya segini, atau ketebalannya segini, kemudian ditekan dengan dekatan tertentu, jadi lebih terorientasi. nah ini permukaannya, ini A itu luas ya, luasnya awalnya segini, kemudian setelah di drawing atau di stretch, itu luasnya hanya seperempatnya. Kemudian kecepatannya juga iya, kecepatannya tadi yang saya bilang, kalau yang awal itu hanya misalnya satu kali kecepatannya, kemudian nanti kalau sudah apa namanya, roda selanjutnya, itu biasanya kesempatannya empat kali lebih besar daripada roda atau roller sebelumnya. Kemudian ini adalah contoh dari second rollernya tadi. Jadi itu ya, ini perbandingan seratnya, ketebalannya, ini perbandingan luas permukaan atau diameternya, ini perbandingan roller di mesinnya saat proses drawing atau stretching. Next, kita sudah bahas polyethylene, jadi macam-macam jenisnya tadi, ada HDPE atau high density polyethylene, low density polyethylene, terus yang terakhir ultra high molecular weight polyethylene, jadi ada tiga jenisnya kurang lebih ya. Nah, sekarang kita berlangsung ke polypropylene atau PP. Nah, ini strukturnya seperti ini. Jadi, poly atau perbanyakan dari propylene itu sendiri. Nah, bedanya kita lihat di sini ya, ada dua apa namanya, dua garis atau alkena ya, kalau tadi alkena ini alkena. Ini sama sajian dari ICI, dia mengembangkan polypropylene tahun 1930-an. Kemudian, ini sejarahnya, ini bisa kalian baca sendiri. Kemudian, apa namanya, jenis-jenisnya juga kurang lebih sama dengan polyethylene. Ini ada high density polypropylene. Kemudian, jadi, si polyhydrogen polypropylene ini juga dikembangkan saintisnya, ya itu-itu saja namanya. Selain di sini, Carl Ziegler, juga yang tadi polyethylene juga nama yang sama. prosesnya menghasilkan high density polypropylene dari si Carl Ziegler ini. Nah, seperti apa apa namanya proses lebih lengkapnya. Secara kini ya, ethylene dan propylene merupakan byproduct, jadi produk samping dari hasil produksi perminyakan, kalau tambang perminyakan dan lain-lain atau hydrocarbon form oil itu hasil sampingnya, byproduct itu hasil samping misalnya seperti itu ya, atau bisa saja limbahnya juga bisa, tapi ini karena bukan hasil buangan, jadi hasil samping bisa diolah lagi. Jadi, karena ini adalah hasil samping dari perminyakan, dia itu harganya murah, jadi therefore olevins polymers are cheap, karena itu banyak digunakan untuk kresek atau plastik tempat sampah dan lain-lain, karena ya memang harganya murah. Kemudian olevins can be produced by a process called cracking, they are by production of petrol, jadi apa namanya prosesnya itu namanya cracking. Contohnya di sini dari hexene, kemudian ada tekanan dan katalis, kemudian hasilnya adalah butana sama etulin. Nah, ini proses lebih lengkapnya dari hexene kemudian jadi alkana, kemudian jadi alkena, gitu ya, atau nanti tadi polypropylene. Nah, itu prosesnya. next, kimianya, perbandingannya etulin sama propylene tadi ya, ini, these are olevins atau alkana, karena rantainya dua, ikatannya double. Nah, ini perbedaannya polyethylene seperti ini, polypropylene seperti ini. Ya, bedanya apa namanya, ini ya, si hatiga di sini. Lebih banyak cabangannya. Kemudian, in polypropylene, in the case of polypropylene, the molecule must have the correct special orientation. Jadi, orientasinya seperti yang digambarkan di sini, ada yang namanya isotaktik dan adanya ataktik. nah, kalau untuk polypropylene, ini digunakan isotaktik. Jadi, apa namanya, urutannya seperti ini ya. Jadi, ini rantai utamanya, kemudian rantai cabangannya rapih seperti ini, si hatiga di bawah. Atau tadi, si hatiga di atas juga bisa. Intinya, ada rantai si hatiga yang mengikutinya. ada juga yang namanya ataktik, tapi ini tidak digunakan di aplikasi tekstil. Biasanya, yang polypropylene yang digunakan yang tekstil ini menggunakan isotaktik ini. Sifat-sifat dari olevin, polyethylene dan polypropylene adalah hidrokarbon. Maksudnya, hanya mengandung hidrogen dan karbon. Jadi, kalau kalian kemana mempelajari polyester, kemudian kalau polyester itu ada O-nya, kemudian amide itu ada N-nya, dan lain-lain. Kalau olevin itu hanya C dan H-sacet. Kemudian, mereka itu tidak reaktif, tidak ada reaktif group di dalamnya. Kemudian, hidrofobik artinya tidak menyerap air. Dan olevin itu buat extract oil, tapi bisa saja minyak itu bisa apa namanya, terikat dengan polypropylene karena dasarnya mereka juga dari minyak. They are difficult to die. Mereka itu sulit untuk diwarnai karena tadi amorphin juga tidak terlalu banyak. Makanya itu biasanya pigmentation atau pigmentasi secara besar-besaran atau secara massal itu dilakukan biasanya sebelum di-spinning. Jadi, sebelum proses spinning, si larutannya itu atau gelnya itu diwarnai di klasi pigment tertentu sebelum dia spinning. Nah, ini proses spinningnya. Selain dari UHMWPE, MOS PP PI atau PP itu di-melt spinning. jadi kalau tadi kan yang OHMWPE itu kan di-gel spinning. Nah, kalau polyethylene sama polypropylene yang biasa itu prosesnya adalah cukup di-melt spinning. Selanjutnya, in addition to pigment, UV stabilize can be added to melt stage. Jadi, apa namanya, biasanya ditambahin stabilizer ultraviolet di prosesnya. kemudian the fibers are cold drawn. Kemudian, kalau tadi yang gel spinning itu drawingnya itu menggunakan heat atau panas kalau di polyethylene sama polypropylene yang biasa, itu menggunakan drawing yang dingin. Nah, ini proses lebih lengkapnya. Ini ada polimer, kemudian dilalehkan, kemudian langsung seperti ini. ini juga sudah berulang-ulang kali. Ini juga masuk ujian UTS kemarin kalian menggambarkan untuk melt spinning. Nah, ini sifat-sifatnya untuk polypropylene high density, spesifik gravity-nya, melting point, tenacity, dan lain-lain. Next, jadi polypropylene tadi bisa diwarnai, kemudian elastisitasnya cukup tinggi, kemudian kekuatannya juga cukup tinggi. Jadi, seperti yang saya sampaikan, polypropylene itu sekarang lagi cukup booming kalau di dunia protekstilan khususnya untuk masker, itu banyak menggunakan polypropylene. dan sampai WHO juga merekomendasikan. Dan kalau kalian tahu N95, masker N95 itu banyak lapisannya, tapi ternyata terbuat dari polypropylene semua. Begitupun masker bedah yang kalian misalnya beli di akotik, itu juga lapisan tengahnya kan ada empat lapis. Nah, lapisan tengahnya itu polypropylene. Kemudian juga masker kain juga dari WHO juga merekomendasikan bagian tengahnya terbuat dari polypropylene yang non-open. Kemudian potential properties ini juga sifat-sifat dari polipropylene dibandingkan yang lainnya. Ini juga sudah ditanyakan berulang-ulang kali di setiap serat kita ulang gambar atau kurva ini. Karena ini kita membelajari polypropylene. Jadi, polypropylene ada beberapa jenis. Satu, dua, tiga, tergantung kita hasil akhirnya itu mau buat apa. Next, ada moisture again. Jadi, kemampuan dia menyimpan air. Ini dari serat yang ini kita sudah hampir semua pelajari. Nah, polypropylene itu yang nol atau hidropopik. Jadi, kita tahu kenapa masker itu digunakan polypropylene yaitu karena dia hidropopik tidak menyerap air. Jadi, kalau misalnya ada droplet apa-apa si ikan bersin atau flu ke masker itu tidak masuk. Jadi, sebagai orang teksil kita harus tahu kok kenapa WHO menyerap polypropylene misalnya kalau kalian ditanya gitu oleh orang awam yang bukan teksil kalian bisa menjelaskan karena polypropylene sifat asalnya memang hidropobik atau tidak bisa menyerap air. Jadi, kalau kena droplet atau persikan air bersin atau flu dan lain-lain itu tidak sampai masuk ke pemakai maskernya. Next, ini apa namanya specific gravity atau densitasnya polypropylene biasanya itu kalau polypropylene untuk tali itu dia akan mengambang di air. Comfort and mobility can be enhanced by lightweight fabric. Kemudian kenyamanan juga bisa sebenarnya untuk polyethylene sama polypropylene hanya kainnya itu dipertipis kayak kalau kita di masker habisannya tipis supaya kenyamanannya terjamin. Kemudian wicking jadi wicking itu kemampuan menyerap tapi kemudian langsung dilepaskan. Ini juga istilah dalam tekstil fungsional biasanya kalau selana atau kos kaki atau sweatshirt atau baju olahraga itu biasanya dibuat dari polypropylene kenapa walaupun air tidak bisa masuk tapi dia itu cepat mengeluarkan jadi kalau misalnya keringat itu nempel dia langsung dikeluarkan ke apa namanya ke pemakaian dari luar lingkungannya contohnya baju olahraga ketika dia dipakai keringatnya itu dari menempel dari apa namanya kain kemudian tapi dia langsung evaporate atau langsung keluar dari bajunya jadi tidak nempel lagi di kulit itu itu namanya wicking kemudian sifat-sifat kimia lainnya olevin itu ini sifat kimianya resisten terhadap asam basah atau pemuli jadi biasanya digunakan untuk protective clothing atau baju-baju untuk keamanan seperti untuk kesehatan tadi atau nama komersinya adalah TVEC selain polypropylene tadi polyethylene juga bisa digunakan untuk medis sama salah selain ini jadi karena dia sifatnya seperti plastik jadi tidak resisten atau tidak bisa rusak karena asam basah atau pemutih jadi dia bisa untuk baju proteksi ini jauh sebelum ada corona ini juga sudah ada polyethylene yang dibuat untuk protektif next kalau dari statiknya si polyethylene sama proteket ini adalah purkonduktor jadi dia tidak menghantarkan listik nah ini beberapa jenis aplikasi yang lain selain untuk medis tadi adalah untuk karpet atau juga bisa untuk apa namanya sorry misaf lagi market industri market seperti apa namanya ini namanya pembawa beban untuk di industri industri atau untuk karung-karung biasanya juga mengganti jadi sebagai pengganti dari cut atau pengganti dari rami dan lain-lain untuk baik untuk kali kemudian untuk mats atau apa yang jaring atau untuk seks atau karung-karung itu biasanya menggunakan olevin ini atau polyethylene atau polypropylene selain itu juga bisa digunakan yang lain untuk plumes atau seperti ini ya bahasa Indonesia tirai yang seperti ini untuk menghindari cahaya kerutians juga bahasa lainnya tirai kemudian awnings artificial turf dan non-woven atau yang tadi t-fact yang tadi ini untuk t-fact oke untuk yang untuk ultra-high molecular weight polyethylene atau OHMWPE tadi yang sifatnya lebih dari PE dan PP yang biasa itu biasanya untuk textil fungsional seperti ropes atau tali nets atau jaring kemudian flag jacket atau jacket dengan kekuatan tertentu atau protective gloves atau untuk apa namanya untuk keselamatan di industri biasanya pakai sarung tangan terbuat dari ini OHMWPE ini atau untuk komposit komposit itu banyak jenisnya bisa untuk body atau badan kapal pesawat dan lain-lain selanjutnya aplikasi yang lain dari high density polypropylene bisa untuk belakang karpetnya depan atau belakang backing atau face kemudian tali tadi ya tali kemudian jaring-jaring kemudian atau apa namanya sakit itu tadi apa karung kemudian juga bisa untuk medikal medis atau sanitary contohnya adalah ini untuk kompok ya jadi untuk kompok bayi itu juga menggunakan polypropylene atau tadi untuk masker baik masker medis maupun non-medis itu juga bisa polypropylene kemudian untuk geotekstil geotekstil ini yang kalau kalian lihat mungkin sekarang banyak jalan tol itu jalan tol pasti salah satunya menggunakan high density polypropylene untuk aplikasi geotekstilnya atau untuk aparel atau untuk apa namanya di santang sehari-hari juga ada polypropylene tapi cukup jarang nah ini pembagian produksi sama penggunaannya dibandingkan selat-selat yang lain ini ini olevin ya polypropylene atau polyethylene sebutnya olevin yang kuning ini disini 1987 kemudian naik 2% 2007 tapi polyester pastinya lebih banyak dibandingkan yang lain kemudian manufakturnya atau pembuatannya itu dari dulu sampai sekarang masih Asia sekarang lebih banyak Asia kemudian untuk environment atau di lingkungan olevin olevin apa dana kesennya olevin itu bisa direcycle atau didaur ulang jadi karena itu walaupun bisa didaur ulang tapi kalau yang kita tahu ya kan sekarang lagi apa namanya denser-densernya promo untuk stop menggunakan plastik dan lain-lain karena recycle bisa tapi sama aja dalam waktu yang cukup lama kemudian aturan dari European apa namanya ya asosiasi negara-negara Eropa tahun 2015 mobil itu paling tidak harus bisa 95% komposisinya harus bisa direcycle nah gitu jadi salah satunya polipropil ini juga bisa masuk bagian dari apa namanya mobil baik itu misalnya dari dashboardnya bisa dimolding atau bisa dicetak gitu ya nah begitu pun untuk HDPE atau tadi untuk plastik-plastik botol dan lain-lain itu bisa direcycle dia bisa direcycle jadi untuk plastik lagi oh ya sorry tadi soalnya bisa direcycle jadi dari plastik jadi plastik bahan yang lain lagi sangat mudah tinggal dilelehkan tapi yang sulit itu terdegradasi sorry yang tadi salah ya jadi yang sulit itu terdegradasi apa namanya dihansurkan di tanah itu kalau misalnya kita buang sampah sembarangan kemudian sampahnya itu plastik plastiknya itu di tanah dia degradasinya lama tapi kalau direcycle itu cepat ya jadi bisa dari botol plastik kemudian diolah lagi direcycle jadi botol plastik yang baru bisa jadi itu bedanya tadi sorry recycle sama degradasi next oh ini gak usah ada small quiz gak usah karena ini sudah minggu terakhir kita lanjut ke oh iya sebelah sini ada pertanyaan mengenai polyethylene melipropylene atau ada pertanyaan dari materi-materi sebelumnya ini ada lima orang oke pas berarti hadir semua apakah ada pertanyaan mumpung kita cool ya sinkron hari kemarin kita sinkron terus saya akan lanjutkan ke tisi-tisi ujian akhir semester jadi untuk ujian akhir semester kurang lebih sama ya sama utansi kemarin sistemnya saya akan share screen mana materi ujian akhir semester nah ini jadi untuk ujian akhir semester kisih-kisihnya adalah sebagai berikut nah sudah terlihat ya jadi ini ya kisih-kisihnya kayaknya waktu awal pertemuan kita sudah ke selulosic fabric atau selulosic fiber diantaranya ada fiskos rayon kemudian ada asetat juga nah ini kisih-kisihnya bisa diambil salah satu pertanyaan dari situ kira-kira nanti ada lima soal seperti utaya semarin ya nanti dipilih dari setiap materi nanti ada satu soal atau setiap serat istilahnya gitu ya karena kita satu semester ini banyak mempelajari serat ini setiap serat nanti ada diambil dari salah satu ini gambarkan diagram proses fiskos rayon dari wood pulp sebutkan berbandingan antara cotton dan fiskos rayon dan sebutkan sifat dari serat triasenta kemarin juga kita mempelajari wall atau serat wall sebutkan pengkelasan atau pembagian kelas dari wall ini juga masuk ke kuis ya kalau gak salah ini sudah ada apa yang disebut felting pada wall apa efeknya next nylon juga kita sudah pelajari sebutkan sebut mekanik dari nylon sebutkan perbedaan dari nylon 6 atau nylon 6.6 ini juga sudah ada di kuis jadi mungkin kalian bisa lihat jawaban dari kuis-kuis kalian kemudian kalian pelajari lagi dan pahami lagi minggu kemarin ada polyester ini juga sebutkan sebut-sebut polyester sebutkan macam-macam dari perkembangan produk dari serat polyester jadi kemarin ada contohnya microfiber atau serat jenis mikro kemudian ada hollow fiber yang untuk misalnya untuk selimut atau apa namanya ya yang untuk camping itu kan ada sleeping bag ya sleeping bag dalam bentuk hollow fiber untuk kehangatan dan lain-lain nah yang terakhir hari ini kita pelajari prolet land dan prolet prolet land sebutkan perbedaan antara HDPE dan LDPE kemudian apa yang disebut UHMWPE gambarkan proses spinningnya jadi UHMWPE kan pakai spinning yang berbeda dari lainnya itu gel spinning itu bisa kalian gambarkan seperti apa gel spinning oh iya untuk gambar-gambar seperti ini tolong kalian kasih apa namanya selain gambar kasih deskripsinya misalnya bagian ini adalah pump atau misalnya spinning red bagian ini adalah chipnya bagian ini adalah gelnya jadi ada keterangannya karena teman-teman yang mencantumkan deskripsi tentunya nilainya lebih tinggi daripada yang hanya menggambar saja atau misalnya menggambarnya kurang sempurna ada bagian-bagian utama yang tertinggal kemudian sebutkan penggunaan akhir dari polipropilene ini tadi end-usage atau penggunaan manfaatan polipropilene bisa kalian sebutkan yang terkini polipropilene tadi untuk masker medis atau masker non-medis juga polipropilene dan contoh-contohnya lainnya bisa kalian lihat tadi di gambar-gambar tadi oke kayaknya udah oke selamat belajar ada pertanyaan di sini tugas kelompok sudah kalian kumpulkan belum di wall classroom kalau belum silahkan dikumpulkan ya jantang apa kemarin serat tekstil apa saja perkembangannya dibuat satu poster ada pertanyaan sampai sini oke kalau tidak ada video ini nanti saya upload di youtube jadi kalian bisa tonton lagi materinya apa namanya barangkali kalian ada yang terlewat membaca slide-nya atau terlewat ada yang kurang paham di bagian-bagian tertentu yang tadi belum sempat ditanyakan silahkan nanti bisa disimak kembali kemudian nanti bisa kalau ada pertanyaan bisa di whatsapp group atau tanya saya langsung lewat whatsapp juga tidak masalah untuk yang presensinya masih banyak yang bolong mungkin ada ada satu dua orang mungkin ada yang tidak memenuhi 75% nanti bisa dicek lagi ya supaya bisa ikut ujian akhir semester ada pertanyaan sampai sini gimana perkuliahan minggu terakhir apakah banyak tugas dari mata kuliah yang lain semoga ya Rahma mau buka mic mau bilang apa ya beberapa mata kuliah semoga kalian bisa manage waktu dengan baik di minggu-minggu terakhir ini dan juga selamat belajar mungkin selamat berlimbun juga di akhir tahun jangan lupa patuhi protokol sehatan supaya kalian bisa nanti ikut ujian akhir semester dengan baik di awal tahun baik kalau tidak ada pertanyaan marilah kita tutup perkuliahan pada siang hari ini dengan bacaan hamdallah semoga kita bisa bertemu lagi semoga semester depan sudah offline jadi kita bisa tetap buka secara langsung saya akhiri wabilahi topik wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh terima kasih bu terima kasih bu terima kasih bu